Halo bosku, kembali lagi di channel ERA Mobile Jadi di video kali ini kita bakalan compare antara Vivo Y100 4G dengan Samsung A15 4G Jadi kedua hape ini sama-sama punya jaringan yang masih 4G ya bosku Tapi kira-kira apa aja nih perbedaan dari kedua hape ini Yuk kita langsung simak aja dari perbandingan yang pertama yaitu dari segi harganya Jadi untuk Vivo Y100 4G ini dia dibanderol mulai harga Rp 3.399.000 Dengan spesifikasi RAM 8 dengan internal 128GB Sedangkan untuk si RAM 8 dengan internal 256GB dibanderol di harga Rp 3.699.000 Kemudian untuk si Samsung A15 4G ini dia dibanderol mulai harga Rp 2.899.000 Dengan spesifikasi RAM dan internal 8GB per 128GB Dan untuk pilihan lainnya yaitu di harga Rp 3.299.000 Dengan spesifikasi RAM dan internal di 8GB dan 256GB Jadi untuk segi harganya ini kita udah sadarin bahwa harganya lebih murah si Samsung A15 4G ya Tapi apakah harga melambangan kualitas dari si Vivo Y100 4G ini Yuk kita langsung masuk ke perbandingan selanjutnya itu dari segi desainnya Kalian udah lihat kan dari tadi bagian belakangnya ini Ada kemiripan yaitu dari bagian desain kameranya Di sini jika kita lihat si Samsung tetap memakai desain khasnya ya Dengan 3 kamera berjejer ke bawah dan di samping kanannya ada 1 lampu flash Dan untuk backdoor tampilan belakangnya di Samsung A15 4G ini dia menggunakan kaca ya Tapi ini sebenarnya plastik sih Kaca akrilik gitu Nice Nah untuk bagian belakang dari Vivo Y100 4G ini dia mirip-mirip ya Tapi beda sebenarnya Di sini dia punya tampilan kamera yang sama seperti Samsung tadi Yaitu 3 kamera yang berjejer ke bawah dan di sampingnya ada 1 lampu flash Dan untuk bulatan kameranya kalian bisa bandingin di Vivo lebih besar ya Termasuk lampu flashnya di Vivo ini juga lebih besar bulatannya Nah untuk bagian samping-samping kameranya ini dia diberi frame kotak gitu untuk menendai daerah kameranya Nah untuk bagian backdoornya sendiri si Vivo Y100 4G ini menggunakan bahan yang matte ya Ini pakai kristalin matte yang udah anti goresan dan anti sidik jari ya bosku Oke Dari tampilan belakang kita beralih ke tampilan sampingnya nih Di sini untuk bagian samping kanannya kita lihat Kedua HP ini sama-sama punya tombol volume turun naik dan tombol power Nah tapi untuk si tombol power dari Samsung A15 4G ini kalian bisa lihat Di sini dia cekung ke bawah ya Karena ini tombol powernya masih support sidik jari di tombol power Sedangkan untuk si Vivo Y100 4G ini dia biasa aja sih tombolnya Kemudian kita lihat samping kirinya Di Samsung dan Vivo Y100 4G ini dia punya perbedaan ya Kalau di Samsung A15 4G ini dia punya lubang sim injektor dan sim card di samping kirinya Kalau si Vivo Y100 4G ini dia polosan aja Dan untuk frame-nya di sini si Vivo Y100 4G pakainya metal frame ya bosku Kalau di Samsung A15 ini dia pakai bahan yang biasa aja plastik gitu Oke kemudian kita lihat bagian atasnya Di sini mereka sama-sama punya lubang microphone ya di atasnya Dan di bagian bawah sini kita lihat lagi Di Vivo Y100 4G dan Samsung A15 4G ini Dia sama-sama punya lubang speaker Lubang USB Type-C dan ada lubang microphone juga Nah untuk si Samsung A15 4G ini dia ada lubang audio jack ya di bagian bawah Sedangkan untuk Y100 4G ini dia ada lubang sim injektor dan tempat sim card di bagian bawah Beda dengan Samsung A15 tadi dia tempat sim cardnya di bagian samping kiri Oke udah dari segi tampilannya kita lihat ke bagian depan bagian layar Nah di sini kita bahas sedikit tentang bagian desain layarnya Untuk bezelnya dia lebih ramping si Vivo Y100 4G ini ya Jadi kelihatannya lebih luas layarnya Kalau si Samsung A15 4G ini dia masih tampilan kameranya waterdrop gitu Dan bagian bezel bawahnya ini lumayan tebal masih kelihatannya Dan untuk ukuran layar yang digunain ini juga kelihatan si Vivo Y100 4G ini dia lebih gede ya Nah coba kita tampilin dulu kecerahan maksimal dari kedua api ini Kita bandingin ya Nah ini udah kecerahan maksimal Kalau dilihat mata saya langsung sih si Vivo Y100 4G ini dia lebih terang Jadi banding Samsung A15 4G Nah untuk layar yang digunain dia sama-sama punya layar AMOLED Di Y100 4G dan untuk Samsung A15 4G ini dia menggunakan layar Super AMOLED Nah untuk refresh rate-nya sendiri sama juga di 120Hz ya maksimal Dan untuk si Y100 4G tadi dia udah support sidik jari di layar Berbeda Samsung A15 4G ini masih support sidik jari di bagian tombol power ya Belum di layar jadi belum bisa Oke bagian layarnya udah Kemudian kita bandingin kameranya Kita mulai dari kamera belakang dulu Jadi untuk kamera utama dari Samsung A15 4G ini adalah di 50MP dengan 2 kamera pembantu Yaitu 5MP kamera ultrawide dan 2MP kamera makro Sedangkan untuk Vivo Y100 4G ini dia punya kamera utama di 50MP dan 1 kamera pembantu di 2MP kamera bokeh Kalau ini adalah itu sinyal infla-rate Dan disini dia sama-sama punya 1 lampu flash masing-masing Oke kita lanjut ke bagian kamera depannya Jadi untuk kamera depan dari kedua hape ini berbeda ya Di Vivo Y100 4G ini dia besaran kamera depannya di 8MP Sedangkan untuk Samsung A15 4G ini besaran kamera depannya di 13MP Nanti untuk hasil foto dan videonya kita cantumin ya Biar kalian bisa bandingin kira-kira untuk hasilnya lebih cakepan yang mana Nah untuk bagian lainnya seperti chipset di Vivo Y100 4G ini dia menggunakan chipset Snapdragon 685 Dengan pilihan RAM 8 ya Cuma 1 RAM RAM 8 Tapi 2 pilihan internal di 128GB dan 256GB Kalau kalian merasa masih kurang di 128GB Masih banyak dokumen-dokumen yang mau disimpen gitu Dan untuk baterainya sendiri Di Vivo Y100 4G ini dia menggunakan baterai 5000mAh Dengan kecepatan pengecasan di 80W Dan hape ini juga udah support NFC ya tentunya bosku Beralih ke Samsung A15 4G ini Dia menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Nah untuk RAM-nya juga sama Dia ada RAM 8 nih Cuma gak ada pilihan lainnya Dan untuk internalnya dia tersedia 2 pilihan Di internal 128GB dan 256GB Kemudian untuk baterainya juga sama Kayak di Vivo Y100 4G tadi Yaitu menggunakan baterai sebesar 5000mAh Nah kecepatan pengecasannya yaitu di 25W Ups ini flashnya nyala Ya bosku jadi mungkin sekian aja sih Komper kita terkait Vivo Y100 4G Dan Samsung A15 4G Jadi menurut pendapat kalian gimana nih Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan jangan lupa like and subscribe video dan channel ini ya bosku Dadah bosku sampai berjumpa di video selanjutnya Dadah selamat menikmati